oke teman-teman gabung lagi di channel roni adeputra77 disini aku akan membuat sebuah tutorial pertanyaan dari teman-teman yang mana minta dibuatkan pengaman motor dengan hidupnya disentuh dengan tangan oke disini sebenarnya barangnya udah jadi tapi aku lepas lagi udah ada sebelumnya dan ini adalah sebuah transistor A564 ini ada tiga pin pin pertamanya kita sama ini kita luruskan dan kita adu seperti ini dan yang pin yang kedua kita adu juga oke dan berikutnya adalah sebuah relay dan sekarang pin tengah ini pin yang tengah kita solder dengan keadaan terbalik seperti ini oke kemudian ini kita solder ke sini setelah itu ini kita adu kita jumper ke NO oke udah seperti ini dan yang ini kita sambung dan yang ini kita sambung untuk plus dari kontak kontak oke dan yang ini adalah untuk pulser kita solder dan ini hasilnya teman-teman ini adalah untuk ke pulser sekarang kita pasang kabel ground di tengah oke untuk pulsernya udah aku pasang ini sebagai saklar apabila nanti rangkaian ini disentuh tidak mau tidak bekerja kita cukup mematikan tombol ini aja oke langsung kita pasang lampu indikator dan ini adalah hasilnya teman-teman ini hanya sebagai percobaan aja dan ini bisa dibikin lebih rapi lagi pakai kotak dan ini hanya sebagai contoh oke teman-teman langsung aja kita coba oke teman-teman langsung aja kita sentuh pinnya oke kita berhasil ya teman-teman oke apabila lampunya nyala seperti ini dipastikan motor pasti hidup tapi kalau lampunya gak hidup seperti ini lampunya mati apabila kita sentuh kita tunggu mati dulu apabila kita sentuhin tidak mau bekerja tidak matikan aja sakarnya matikan seperti ini maka motor hidup lagi cara kerjanya hanya seperti itu disentuh oke teman-teman itulah singkat tutorial singkat dari aku yang mana untuk pemasangannya besok aku buat lagi tutorialnya oke teman-teman sekian dan terima kasih jangan lupa like, subscribe, comment, and share jenanti 1 menit 1 2 3